Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam semuanya. Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia. Sungguh berbahagia sekali. Kita bisa berkumpul di tempat yang sering saya bersyukur bahwa pada akhirnya ada tempat seperti ini di mana pembelajaran tripitaka bisa dilakukan. Di mana kita semua bisa mempelajari tripitaka di Dhammawihari Buddhis Thadis. Kita akan memulai pelajaran Abhidhamma yang hari pertama. Jadi, Abhidhamma yang akan kita pelajari ini adalah Abhidhamma dari tradisi Therawada. Karena di tradisi Mahayana, mereka juga mempunyai Abhidhamma tersendiri yang slightly different. Hanya sedikit saja perbedaannya. Sebagai informasi awal, Abhidhamma Pitaka ini bukunya sangat banyak sekali. Sehingga, buat pelajar-pelajar Abhidhamma yang baru saja mau mulai belajar Abhidhamma, langsung dia membuka Abhidhamma Pitaka akan menjadi sangat sulit sekali. Karena saking banyaknya buku Abhidhamma Pitaka itu. Bahkan dikatakan kira-kira separuh dari Tri Pitaka itu adalah Abhidhamma sendiri. Karena sedemikian luasnya, akhirnya metode atau guru-guru di masa lalu, para arahat di masa lalu, mengarang buku-buku yang disebut Atta-Kata. Atta-Kata itu adalah kitab tafsir, kitab komentar. Dan karena menurut sejarahnya, kitab-kitab tafsir tersebut juga masih terlalu luas, terlalu tebal, sehingga menjadi sangat sulit buat pelajar Abhidhamma untuk menghafal. Karena di masa lalu itu semua biku menghafal. Tidak dalam mempelajari Tri Pitaka, dia memakai cara atau metode menghafal. Ya, learning by heart. Kitab-kitab komentar tadi misalkan, kitab komentar dari kitab Abhidhamma Pitaka yang pertama, Dhamma Sanggani, itu kitab komentarnya adalah, namanya kitabnya adalah Atta Salini. Kemudian kitab yang kedua, itu Wibangga. Kitab komentarnya, kitab tafsirnya itu mempunyai nama yang berbeda lagi, Samoha, Wino, Dhani, dan kemudian lima kitab Abhidhamma Pitaka lainnya yang tersisa, karena semua saja ada tujuh kitab, itu Pancap Pakarana, ada kata. Jadi, itu adalah kitab-kitab komentar dari Abhidhamma Pitaka. And yet, kitab-kitab tadi pun dirasa masih terlalu luas, terlalu tebal. Sehingga akhirnya, pada masa lalu, ada seorang biku, Acarya Anuruda namanya, beliau menulis, membuat kitab yang sangat singkat. Kira-kira hanya terdiri dari lima puluh halaman kecil saja. Dan kitab itu berisi ringkasan dari Abhidhamma Pitaka. Dan kitab tersebut yang dinamakan Abhidhamma Ta' Sanggaha. Artinya, Abhidhamma Atta Sanggaha, kompendium, risalah, ringkasan, dari segala hal yang ada di kitab Abhidhamma. Jadi, kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha ini adalah kitab komentar. Kita belum masuk ke Abhidhamma Pitaka sendiri. Meskipun nanti di dalam kelas ini saya akan quote hal-hal dari informasi-informasi yang ada atau kita temukan di Abhidhamma Pitaka. Tetapi, apa yang kita pelajari, Abhidhamma Ta' Sanggaha ini sebenarnya adalah judul buku. Pengarangnya adalah Acarya Anuruda. Lebih dari seribu tahun yang lalu. Dan pada saat saya pulang ke Indonesia, saya mendapati kenyataan bahwa kitab ini belum ada di Indonesia. Sehingga, waktu itu, saya encourage beberapa orang untuk menerjemahkan kitab tersebut. Ini buku Karangan Biku Bodhi. Karena buku tersebut sangat bagus. Ada itu seperti buku itu, yang Pak Indra bawa itu. meskipun terjemahannya masih jelek. Tetapi, kitab tersebut adalah kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha. Dan saya dengar sekarang ada kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha Karangan Dr. Mentimun. Saya pernah melihat secara sekilas, ternyata itu juga berisi Abhidhamma Ta' Sanggaha. Jadi, kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha itu hanya terdiri dari sembilan bab. Tidak lebih, tidak kurang. Bab pertama itu tentang cita, bab kedua tentang cita, sika, dan seterusnya ada sembilan bab. Kitab inilah yang akan coba kita pelajari. Tetapi, karena kitab ini pun sangat padat. Hanya 50 halaman saja. Akhirnya muncul kitab-kitab penjelasan dari kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha. Kitab Ika istilahnya. Subkomentar. Atau Subtafsir. Jadi, penjelasan atau komentar terhadap gata atau penjelasan yang ada di kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha ini. Dan, informasi ini sangat penting. Saya sampaikan karena ini akan menyangkut dengan cara belajar kita. Saya nanti akan mengungkapkan kepada Anda syair dari kitab Abhidhamma Ta' Sanggahannya. Kemudian, akan saya sampaikan penjelasannya berdasarkan kitab-kitab subkomentarnya. Jadi, apa yang ada di dalam layar itu nanti adalah kata-kata yang ada di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Bukan kata-kata saya. Baik, mari kita lihat. Sanggaha saya singkat saja. Itu singkatan dari Abhidhamma Ta' Sanggaha. Ada syair seperti ini. Setelah menghormat sepenuh hati kepada yang sepenuhnya tercerahkan, yang tanpa tandingan, bersama dengan ajaran luhur serta komunitas mulia atau sanggah, ganut, saya, Acarya Anuruda, akan berbicara tentang Abhidhamma Ta' Sanggaha. Jadi, ini, kalimat ini ada di kitab Abhidhamma Ta' Sanggaha. Jadi, seringkali kalau kita belajar kitab suci kita, ada kalimat-kalimat tertentu yang sedemikian singkatnya atau bahkan sedemikian umumnya, tidak detil, sehingga membuat kita kadang kesulitan untuk memahami. Kebetulan kalimat ini masih bisa dipahami, tetapi nanti kita akan ketemu dengan banyak-banyak kalimat lagi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. dan penjelasan itu terdapat di kitab-kitab tafsir. Jadi, dengan demikian, saya sebagai guru akan sedikit relief, tidak merasa khawatir karena terjebak pada opini saya. Apa yang saya sampaikan nanti adalah berdasarkan informasi yang terdapat di kitab-kitab kuno tadi. Lalu kita lihat penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tadi? di kitab sub-tafsirnya, Bidamata'wibha, Winitiga, itu menjelaskan kira-kira ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Di sana ada kalimat, Wisuda, Karuna, Nyana, Nyana, itu pengetahuan atau kebijaksanaan, Karuna, itu adalah kewelas asihan, Wisuda, itu yang sudah termurnikan. Jadi, Buddha, itu memiliki kewelas asihan dan kebijaksanaan yang sangat murni sekali. Berbeda dengan kita. Kewelas asihan kita mungkin belum Wisuda, belum wisuti, belum termurnikan. Sehingga kadang kewelas asihan kita ini masih disertai oleh keinginan-keinginan pribadi, tujuan-tujuan pribadi. Masih disertai oleh kemelekatan terhadap keakuan kita. Sehingga kadang kewelas asihan ini sering membuat seseorang yang mempraktekannya akhirnya menjadi menderita. Atau kadang motif-motif pribadi tersembunyi, ya sedemikian halusnya sehingga atas nama kewelas asihan dia menolong orang. Nah, berbeda dengan kita, Buddha tidak mempunyai motif-motif yang seperti itu karena kewelas asihannya sudah murni. Sehingga ajaran yang disampaikan oleh Buddha itu adalah ajaran yang benar-benar tulus, murni untuk pembebasan kita semua makhluk yang belajar dan kemudian juga mempraktekannya. Inilah mengapa kemudian Buddha juga menjadi obyek yang dihormati oleh kita semua bahkan oleh penulis buku Abidhamata Sanggaha setelah menghormat kepada sepenuh hati kepada yang sepenuhnya tercerahkan kepada Tata Agatha kepada Buddha kemudian kalau ini dari saya dharma itu di atas guru di dalam memperlakukan dharma saya kadang mendapatkan kesan bahwa dharma ini sedemikian pentingnya bahkan Buddha sendiri pun juga harus atau mengekspresikan rasa hormatnya kepada dharma ya ada di kalimat-kalimat misalkan di Sang Yuta Nikaya itu referensinya ada ada kalimat seseorang berdiam di dalam penderitaan atau mungkin dengan bahasa yang sekarang ini bahasa lama kan ya seseorang ini akan menderita apabila dia hidup tanpa mempunyai rasa hormat dan juga tidak mempunyai kesantunan ini kalimat Buddha dan inilah mengapa kita menjadi maklum kalau di awal karyanya acarya Anuruddha melakukan penghormatan sepenuh hati kepada yang sepenuhnya tercerahkan atau kepada Buddha ada bahasa palinya mari kita lihat selanjutnya ini juga kalimat Buddha jadi pada saat Buddha baru saja mengalami penerangan sempurna Buddha mencoba untuk merefleksikan melihat perjalanan kehidupan beliau untuk menemukan apakah sesungguhnya ada di alam semesta ini seorang guru yang patut dia berikan puja sembah nah dia sempat melihat mengingat kepada Alara Kalama Udaka Ramaputta dan kemudian kepada semua makhluk bahkan kepada Brahma sampai ke alam Brahma pun dan menurut penglihatan beliau tidak ada satu makhluk pun yang bisa disebut sebagai guru beliau ini informasi di kitab kita dan inilah mengapa sekarang anda paham kenapa seringkali anda mendengar misalkan Buddha adalah seseorang yang memutar roda Dharma artinya apa roda Dharma tadinya belum berputar setelah muncul Buddha kemudian mengajarkan ajaran unik dari Buddha yaitu Samukang Shikade Sena ya ini empat kebenaran mulia unik disebut unik berarti satu-satunya sebelumnya tidak ada dan inilah fungsi dari Buddha mengajarkan sesuatu yang belum ada jadi Buddha menemukan Dharma merealisasi Dharma itu bukan karena bantuan orang lain bantuan guru lain karena faktanya setelah belajar dari Alara Kalama beliau tidak mendapatkan apa-apa kemudian berpindah kepada Buddha Ramaputak pun beliau juga tidak mendapatkan apa-apa akhirnya beliau berjuang sendiri tidak di hutan mana guru dia berjuang sendiri tidak ada yang mengajar beliau dia menemukan jalan tengah itu juga berdasarkan kebijaksanaan beliau atau mungkin intuisi beliau setelah melalui atau mempraktekan melihat kehidupan lamponya dimana beliau mempraktekan latihan dua ekstrim dan ternyata tidak membawa akibat pencerahan apapun sehingga akhirnya beliau meninggalkan dua ekstrim tadi dan mengambil jalan tengah mengambil memakan makanan yang dipersembahkan oleh siapa? perempuan yang disebut bagus sujata dan kemudian setelah itu beliau duduk bermeditasi dan akhirnya malam itu beliau mengalami penerangan sempurna tidak ada yang mengajarkan jadi akhirnya di dalam sutta tersebut Buddha berkata bagaimana seandainya aku bergantung kepada Dharma karena tidak menemukan seseorang atau makhluk apapun yang layak untuk disebut sebagai guru dari Buddha Gotama demi menghormati Dharma tersebut yang telah membuat beliau tercerahkan sepenuhnya jadi bahkan Buddha pun juga menghormati Dharma menganggap Dharma ini sebagai sesuatu yang atau guru beliau sesuatu yang beliau sangat-sangat hormati dan data lain di Mahapari Nibbana Sutta Nibbana Sutta Buddha mengatakan pada waktu yang mulia Ananda bertanya kepada Buddha nanti siapa yang akan melanjutkan atau menerima tongkat estafet kira-kira seperti itu setelah Buddha Parinibana kemudian Buddha menjawab Yoko Ananda Mayadamo Cak Winayocade Situ Panyato So Mamacayena Sat Hati Ananda semua Dharma yang sudah saya babarkan sudah saya ajarkan Dharma dan Winaya inilah yang nanti akan menjadi guru Anda setelah beliau Parinibana ini pesan Buddha artinya apa artinya kalau kita sekarang sebagai umat Buddha ingin belajar dan berlatih ajaran Buddha maka Anda mempunyai dalam tanda kutip kewajiban untuk menguasai Tripitaka kenapa karena Tripitaka inilah guru guru Anda guru kita semua Dhamma dan Winaya inilah guru kita semua jadi kita harus benar-benar paham apa yang diajarkan Buddha di dalam Dhamma dan Winaya ini sehingga dengan demikian saya bukan guru Anda saya hanya menyampaikan kalimat-kalimat Buddha data-data yang ada di dalam Tripitaka yang sesungguhnya itulah guru Anda kemudian tadi dikatakan acarya Anuroda ada kalimat juga menghormat kepada Tikratana atau bahasa palingnya Ratana tayak penama penjelasannya adalah ini dari kitab subtafsirnya menghormat kenapa kita harus menghormat Tikratana karena pada saat kita menghormat kepada Tikratana Buddha Dharma dan Sangga penghormatan tersebut muncul dari kusala caitana kehendak baik karma baik caitana itu kan karma jadi Anda menghormati Triratna Tikratana Buddha Dharma dan Sangga Anda sedang melakukan kusala karma kusala caitana di dalam caitana di dalam kitab subtafsirnya nah caitana nanti Anda belajar di dalam apidama tak sangga di bab kedua yang disebut caitana atau kehendak itu adalah satu caita sika yang ada atau energi di dalam batin kita yang fungsinya adalah menggerakkan semua caita sika yang lain untuk mencapai sasarannya untuk mencapai apa yang menjadi kehendak dari caitana tadi jadi pada saat kita menghormat kepada ti'ratana maka semua perhatian kita akan tertuju kepada Buddha Dhamma dan Sangga ya dengan demikian maka Anda sudah sempurna melakukan karma baik jadi di dalam kitab subtafsirnya kalimatnya kusala cetana atau karma baik tadi akan menggerakkan semua caita sika yang muncul bersamanya jadi karena kehendak itu tidak muncul sendiri ada energi batin atau caita sika yang lain yang disebut misalkan pasak kontak kontak itu satu energi di dalam batin kita yang membuat bola mata kita bertemu dengan Buddha Rupang ini dan kemudian menghasilkan kesadaran mata untuk melihat ke Buddha Rupang yang bisa mempertemukan Buddha Rupang bola mata dan kesadaran mata saya itu energi yang lain cetasika yang lain yang disebut pasak kontak sehingga kontak akhirnya membawa kesadaran kita kepada Buddha Dhamma dan Sangga kemudian ada cetasika yang lain yang disebut vedana perasaan dan perasaan ini juga akan menuruti keinginan dari kehendak tadi dari cetana tadi untuk bisa mengalami atau menikmati obyeknya Buddha Dhamma dan Sangga dan ada faktor-faktor batin yang lain semuanya dikoordinir oleh cetana atau karma atau kehendak dia bersama-sama melakukan tugasnya untuk menghormat kepada ti'ratana jadi kehendak baik ini akan fungsinya apa jadi kalau Anda bahkan hanya menghormati kepada ti'ratana saja Buddha Dhamma dan Sangga ini kan obyek terbaik kan maka pada saat itu Anda melakukan karma baik manfaatnya apa manfaatnya adalah disana disebutkan upapilaka upacedaka kama jadi akan mencegah kemunculan dari karma penghalang dan karma penghancur artinya kalau Anda melakukan karma baik apapun itu dalam hal ini adalah menghormat kepada ti'ratana karma baik ini akan bisa menghalangi kemunculan karma-karma buruk yang kita lakukan di masa lalu inilah mengapa kalau ada seseorang yang kehidupannya sedang tidak baik maka saran buddhist yang sangat tidak baik masih penuh kesulitan dan lain-lain rejeki juga tidak lancar gimana supaya rejekinya lancar berdanalah melakukan karma baik terus perbanyak karma baik Anda sehingga akhirnya karma-karma penghancur karma penghalang ini bisa terhalangi sehingga akhirnya tidak muncul lagi sehingga akhirnya kehidupan Anda menjadi manis lagi jadi inilah yang kadang sering disalahpahami umat di Indonesia ini dulu pada masa-masa awal saya membangun pusat pendidikan buddhist di Jakarta ini seringkali ada kata-kata misalkan Bante Keminda itu gila hormat setiap kali ada umat umatnya duduk di lantai dia duduk di kursi kemudian umatnya dibiarkan untuk bersujud bernamaskara tiga kali kalau saya akan namaskaranya hanya satu kali aja kalimat-kalimat seperti ini muncul dari ketidaktahuan saja kenapa saya membiarkan Anda untuk bersujud tiga kali menghormat tiga kali bukan untuk saya Anda menghormat tersebut adalah untuk Anda sendiri Anda sedang melakukan karma baik untuk Anda sendiri saya malah berada dalam tan apa tan apa keadaan bahaya kalau Anda memberi hormat kepada saya kalau saya tidak mindful kemudian saya menganggap kamu menghormat kepada saya ada kesombongan di sana ada kemelekatan di sana sehingga apa yang terjadi adalah hubungan Anda menghormat melakukan karma baik saya memunculkan kesombongan melakukan hal yang tidak baik jadi Anda menghormat kepada obyek yang tidak baik obyek yang sombong hal-hal seperti ini harus dipahami oleh umat Buddha di Indonesia kalau Anda memberikan hormat kepada anggota sangga sesungguhnya Anda sedang melakukan karma baik dan karma baik ini akan bermanfaat buat Anda karena menghormati seseorang yang pantas untuk dihormati itu adalah blessing di samping itu juga kebajikan jadi dengan melakukan penghormatan kepada ti'ratana si pengarang buku abidama tak sanggaha yakni acarya anur ruda berusaha untuk melakukan karma baik supaya apa berharap tidak ada halangan rintangan di dalam usahanya untuk meringkas kitab abidama pitaka inilah ti'ratana dihormati di awal dari buku tersebut supaya terhindar dari kesulitan dalam memahami dan juga buat pelajar-pelajar juga dalam rangka menghafal teks inilah mengapa tadi di awal saya mengucapkan puji kepada Buddha Gautama nah sekarang definisi sama sambudha di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa seorang sama sambudha itu adalah mereka yang atau dia yang memahami semua dharma dengan sempurna oleh dirinya sendiri tidak dengan bantuan orang lain pencapaian sama sambudha adalah hasil pencapaian puncak dari latihan para media untuk menyempurnakan kualitas-kualitas baik beliau dan beliau mengetahui dan memahami segala sesuatu baik yang berkondisi maupun tidak dengan kekuatan penembusan ke dalam karakteristik dari semua fenomena karakteristik dari semua fenomena betapa banyak manusia menghabiskan sisa kehidupannya sampai meninggal dunia bahkan tidak memahami karakteristik dari kehidupan ini saja apa karakteristik umum dari kehidupan ini anicca duga anatta jangan berpikir bahwa yang tidak paham adalah umat non-buddhis umat umat buddha juga banyak yang tidak paham termasuk saya mungkin kalau paham berarti sudah jadi aria nah kemudian kata buddha berasal dari akar kata buddh ini juga dari kitab tafsir semua dari kitab kitab tafsir yang berarti terbangun jaga renak dan mengembang ini penting mengembang jadi bangun oleh usahanya sendiri dan tidak dibangunkan oleh orang lain beliau telah menghilangkan kebodohan yang tertidur sampai ke akar akarnya apa itu kebodohan yang tertidur awija anusaya kebodohan jadi sampai ke akar-akarnya artinya apa kebodohan sudah tidak bisa muncul lagi pada saat kebodohan sudah tidak bisa muncul lagi maka semua kilesa juga tidak bisa muncul lagi karena ada dua yang disebut sebagai akar dari samsara yang membuat seseorang itu terikat pada samsara ya ini apa awija dan tanha kebodohan dan nafsu-nafsu keinginan kita kemelekatan kita ya tapi dari dua akar samsara tersebut awija dianggap sebagai akar yang paling kuat yang baru bisa dihancurkan setelah tanha dihancurkan ya jadi di dalam kalimat beliau telah menghilangkan kebodohan yang tertidur sampai ke akar-akarnya juga berarti bahwa semua kilesa-kilesa atau kekotoran batin yang lain pun sudah hancur ya sampai ke akar-akarnya berarti tidak bisa muncul lagi ya nah berkaitan dengan kata mengembang tadi ini ada perumpamaan yang sangat indah sekuntum teratai itu mengembang pada saat bercampur terkena sinar matahari dia akan mengembang ya maka dengan bercampurnya pengetahuan jalan tertinggi agak-magak nyana ya jadi Buddha mencapai pengetahuan jalan yang tertinggi ya maka kemahatauan beliau sabanyuta nyana mengembang dengan sempurna ya jadi arti mengembang disini akhirnya adalah bahwa dia telah mencapai kesempurnaan nanti akan saya sampaikan kenapa dia disebut sebagai manusia yang sempurna ya jarang sekali kita merenungkan atau menganggap sederhana kalimat bahwa Buddha ini adalah manusia yang sempurna tetapi seberapa jauh anda memahami bahwa Buddha ini manusia yang sempurna anda mungkin mengatakan kalau mengatakan Buddha ini manusia yang sempurna berarti tidak ada bedanya dong dengan Tuhan ya nanti akan saya sampaikan kenapa beliau ini disebut sempurna ya selanjutnya ada kalimat tadi atula atula yang tanpa tandingan ya apa yang dimaksud disini nah ini menariknya kalau anda memahami kitab-kitab tersebut maka anda terbebas dari opini anda terbebas dari pendapat pribadi apa sih yang dimaksud dengan sama-sama Buddha apa sih yang dimaksud dengan menghormati ratana apa sih yang dimaksud dengan atula atau yang tidak tertandingi maka di kitab subtafsirnya disebut tidak tertandingi dalam hal sila sama dipanya dan lain sebagainya pengetahuannya kemahatauannya beliau tidak tertandingi tidak ada arahat-arahat di muka bumi di dalam kalpa ini yang bisa menandingi Buddha dalam hal sila sama dipanya kemahatauan beliau tentang segala fenomena dengan sifat-sifat atau karakteristik karakteristiknya coba anda bayangkan saat ini anda memahami apa yang disebut di dalam abidama cita atau kesadaran anda paham buat anda yang sudah belajar abidama anda paham apa yang disebut cita atau batin atau kesadaran apa yang disebut cetasika ya faktor-faktor batin misalkan termasuk dalam pancak anda itu misalkan wedana sanya persepsi perasaan sangkara formasi-formasi batin anda mengetahui ini karena anda belajar dari guru anda tetapi bayangkan Buddha yang pertama kali menembus ini bagaimana mungkin beliau bisa melihat cita dan cetasika yang sedemikian lembutnya dan beliau bisa membeda-bedakannya misalkan pada saat anda sekarang melihat ke arah saya dan merenungkan mencerna kata-kata saya pada saat itu sebenarnya ada banyak sekali cetasika atau energi di dalam batin anda yang bekerja bersama-sama untuk bisa mencerna kata-kata saya bayangkan bagaimana beliau bisa merealisasi ini bahwa di dalam proses melihat atau mendengarkan mencerna kata-kata saya itu sedang bekerja banyak sekali faktor batin atau cetasika di dalam batin anda termasuk misalkan tadi kontak perasaan sanya persepsi kemudian kehendak anda kemudian yang lain-lainnya dan Buddha mampu melihat ini semua bahwa ada banyak cetasika yang berbeda-beda melaksanakan fungsinya yang berbeda-beda inilah mengapa di dalam kitab tafsir Buddha Gosa yang acarya Buddha Gosa berkata Buddha telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk membedakan cita dan cetasika untuk membedakan batin anda beserta faktor-faktornya itu adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit dibandingkan misalkan mengambil air di sungai Gangga jadi sungai lautan katakanlah ya di dalam lautan itu kan terdiri dari air menampung air dari berbagai sungai kan sungai A sungai B sungai C sungai D oke ya jadi diberi perumpamaan kalau kita seseorang mengambil air di dalam samudera tersebut dan kemudian dia mencoba untuk memisah-misahkan air ini dari sungai A air itu dari sungai B air ini dari sungai C dan seterusnya bahkan memisahkan membedakan batin kita ke dalam cita dan cetasika ini lebih sulit daripada itu jadi ini tentu saja hanya perumpamaan yang dipakai oleh arahat di masa lalu untuk menunjukkan kepada kita betapa beliau ini memang makhluk yang tanpa tandingan ya ya jadi bahkan Buddha sendiri mengatakan di dalam Anggudra Nikaya itu referensinya ada di Sang Yuta Nikaya juga ada Iti Wutaka juga ada kira-kira kalimatnya oh para biku diantara para makhluk yang tanpa kaki dua kaki atau bahkan empat kaki tata gata dinyatakan sebagai yang tertinggi ya inilah mengapa tata gata disebut sebagai yang tidak tertandingi kemudian ada juga kata-kata ada satu orang para biku ini juga kalimat Buddha yang unik tanpa tandingan tidak ada duanya tidak bisa dibandingkan tidak ada yang menyamainya dan seterusnya terbaik diantara manusia yaitu Sang Tata Gata arahat yang tercerahkan sempurna jadi berdasarkan informasi-informasi inilah kemudian acarya Anuruda mengatakan bahwa Buddha ini adalah yang tanpa tandingan jadi saya ingin di awal kelas kita yang pertama ini ingin memberikan pemahaman kepada Anda bahwa hubungan antara kitab Induk Tribitaka kemudian kitab komentar dan yang dibawahnya kitab subkomentar itu sangat erat sekali ya seringkali seseorang atau umat Buddha atau bahkan anggota Sangga tidak memandang penting kitab komentar dan kitab subkomentar jadi kalau kita tidak melihat kepada kitab komentar dan kitab subkomentar nanti seiring berjalannya waktu dengan kelas-kelas kita Anda akan saya harap mulai bisa mengapresiasi bahwa oh kitab komentar dan kitab subkomentar itu sangat penting sekali ternyata karena dia menjelaskan hal-hal yang di dalam kitab Induknya mulanya itu tidak jelas ya nah mari kita lihat ada informasi apa lagi tentang yang tidak tertandingi atau adula itu kenapa dia disebut sebagai makhluk yang tidak tertandingi karena untuk bisa menjadi seorang sama Sam Buddha dia harus mencapai banyak sekali kesuksesan atau keberhasilan yang pertama adalah keberhasilan akar atau hetu atau sebab apa itu yang disebut keberhasilan sebab seorang Buddha untuk bisa menjadi Buddha dia harus mencapai ini memenuhi keberhasilan sebab motivasi untuk menjadi Buddha itu didasari oleh kewelasasihan yang maha besar maha karuna dan juga harus memenuhi atau terpenuhinya syarat-syarat pencerahan yang sempurna bodhi bodhi sambara berbeda dengan kita ya tadi atau di setiap kali melakukan kebajikan biasanya saya membimbing para umat untuk melakukan apa pelimpahan jasa disana salah satunya adalah idang mepunya kemudian apa bodhi nyana semoga jasa kebajikan ini bisa menjadi pendukung untuk menjadi apa seorang yang tercerahkan sempurna kadang motivasi kita tidak murni tetapi seorang bodhisatta pada saat dia mempunyai mengucapkan aspirasinya ingin menjadi seorang Buddha maka dia benar-benar mengucapkannya dengan hati yang murni saya tidak ingin tercerahkan sendiri saya tidak ingin menyeberang sendiri tetapi sebagaimana saya ingin tercerahkan saya juga ingin mencerahkan makhluk lain saya ingin juga menyeberangkan makhluk lain dan seterusnya budo bodhe yang masih ingat jadi motivasi inilah yang harus dipunyai oleh seseorang tidak semua manusia kemudian anda nanti pulang ke rumah di depan Buddha Rupang mulai detik ini saya beraspirasi menjadi seorang sama-sama Buddha tapi kalau motivasinya tidak murni maka anda tidak mencapai kesuksesan sebab itu sampada ya kemudian keberhasilan buah apa itu yang disebut keberhasilan buah jadi ini adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang Buddha yang tidak tertandingi ada empat mungkin keberhasilan yang pertama adalah tentang kebijaksanaan dia harus sempurna ini muncul dari kebijaksanaan jalan maga nyana yang menjadi landasan kemahatauan dan akar dari dasak balak nanti akan saya jelaskan apa itu 10 power 10 kemampuan 10 power nah anda lihat kenapa seorang Buddha bisa menjadi seorang yang sapanyu mahatau dia bisa mengetahui si A nanti terlahir di alam mana atau dulunya dia terlahir sebagai apa dan seterusnya dan bagaimana dia nanti mencapai arahat beliau tahu kenapa hal ini terjadi seperti tadi perumpamaan bunga teratai begitu terkena sinar matahari maka dia mengembang secara sempurna pada saat kebijaksanaan jalan dia itu muncul maka kemahatauan dia juga berkembang secara sempurna jadi ini yang disebut keberhasilan buah untuk bisa menjadi seorang yang tidak tertandingi keberhasilan untuk letting go meninggalkan pahana sampada ya ini keberhasilan beliau untuk menghancurkan semua kilesa termasuk yang paling halus ya sehingga kilesa tersebut tidak muncul lagi kemudian yang selanjutnya keberhasilan dari kemuliaan atau anubawa sampada ya ini apa penguasaan dalam pemenuhan dari apa yang diinginkan artinya beliau mempunyai aspirasi untuk menjadi seorang sama-sama Buddha dan beliau benar-benar disiplin berjuang keras selama berapa seratus ribu kalpadan empat asang meniti karir sebagai bodhisatta menyempurnakan parami paraminya ada berapa parami yang disempurnakan oleh Buddha 10 atau 30 30 ya ada banyak sekali parami kalau kita berdana katakanlah kita 10 parami saja untuk bisa menjadi arahat tetapi 10 parami tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi Buddha dia harus kalau kita hanya berdana anda berdana misalkan materi ya bodhisatta berdana lebih dari materi tubuhnya aja didanakan anak istrinya aja didanakan anda jangan tiru-tiru dia karena kadang umat kita itu mengambil contoh yang salah memahaminya salah contohnya sih benar tapi dipelesetkan untuk kepentingan pribadi dia contohnya dulu di Singapura itu ada umat Buddha yang datang kepada saya seorang istri dan dua orang anaknya datang kepada saya dalam keadaan dengan nangis menangis dia mengatakan kepada saya bahwa mereka semua sedang berada dalam kesedihan yang sangat mendalam karena suaminya declare ingin menjadi seorang biku jadi shock lah anak istrinya dan suaminya ini memang sudah berperilaku seperti layaknya seorang biku dia maaf dicukur habis terus gundul selama saya dari pertama melihat dia sampai saya meninggalkan Singapura dia gundul terus jadi istrinya meminta pendapat saya bagaimana ini bante menghadapi ini karena kami tidak siap untuk ditinggal dia akhirnya dengan niatan yang baik saya panggil suaminya ini sebagai informasi untuk anda suaminya ini maaf pekerjaannya adalah sopir taksi di Singapura saya panggil saya bicara pelan-pelan kepada dia tapi dia tetap keras bante ini gimana ada seseorang pengen jadi biku kok tidak didukung terus saya bilang ini bukan masalah dukung atau tidak mendukung tapi kita harus mempertimbangkan efek yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan kamu kamu sudah mempunyai anak dan istri anak kamu masih kecil-kecil bagaimana coba bayangkan jawaban dia apa kalau dulu pangeran sidarta mendengarkan nasihat bante dia tidak jadi buddha kelihatannya benar contohnya tetapi saya menjawab hai dia pangeran kamu bukan pada saat pangeran sidarta meninggalkan kerajaannya secara materi anak istrinya tidak akan menderita di dalam kehidupan karena kemiskinan itu adalah penderitaan itu kata-kata buddha itu kata-kata kemiskinan adalah penderitaan di dalam dunia ini buat mereka yang masih menempuh kehidupan seperti ini seperti anda-anda ini itu kata-kata buddha jadi saya nasihati dia pertimbangkanlah pikirkanlah yang matang jangan tergesa-gesa dan seterusnya tapi nasihat saya tidak didengarkan dia jadi buddha mempunyai keinginan menjadi seorang saham buddha dan dia berjuang keras ini yang dimaksud penguasaan di dalam memenuhi apa yang sudah diaspirasikan dia juga ada keberhasilan jasmani rupa kayak saham pada ini memperoleh tubuh jasmani yang mempunyai daya tari dan dihiasi oleh tanda-tanda besar tanda mayor dan tanda minor ada beberapa tanda dari manusia maha purisa seorang yang besar jadi inilah yang kemudian membuat beliau menjadi seorang saham buddha yang tidak tertandingi atulah kemudian di dalam kitab subtafsir juga ada istilah satu pakara atau membantu makhluk seorang buddha menjadi mencapai kebuddhaannya untuk membantu makhluk jadi ada dua di dalam kitab tersebut secara kecenderungan artinya seorang buddha akan mencoba untuk berusaha memberikan manfaat bahkan kepada mereka yang memusuhi seperti dewa data jadi dan apa serta menunggu kematangan indera-indera mereka yang belum matang artinya kalau menurut beliau seseorang ini belum siap diajari dharma maka beliau tidak mengajarkan dharma ya hanya pada saat beliau melihat orang ini sudah siap maka dia diajarin dharma dengan anupubi kata ajaran yang bertingkat berjenjang dari dana sila bawana saga kehidupan di surga kemudian kepuasan-kepuasan indrawi sampai akhirnya meningkat ke ajaran yang terakhir ya ini samuk kang sikade sana ini ajaran unik dari buddha ya ini empat kebenaran mulia yang membuat akhirnya orang tersebut menjadi orang yang tercerahkan jadi sota panah aria atau bahkan arahat juga dengan metode latihan payoga ya ini mengajarkan dharma yang membebaskan makhluk dari penderitaan melalui tiga kendaraan jadi sila semadi dan tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan apapun ataupun juga penghormatan jadi ini kira-kira sifat siri karakteristik dari guru akung kita yang tidak tertandingi ya kemudian dharma apa yang dimaksud dharma apa yang anda pahami anda sudah mendengar kata-kata dharma ini berkali-kali tapi apa definisi yang bisa kita dapatkan dari kitab komentar ataupun kitab tafsir dharma adalah sesuatu yang bisa memegang memegang seseorang supaya tidak terjatuh ke dalam empat alam apaya apa itu empat alam apaya empat alam yang apaya tanpa kebahagiaan jadi empat alam yang tidak ada kebahagiaan sama sekali ya 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 alam neraka peta asura dan tiracana yoni alam neraka alam hantu alam apa asura ini semacam setan yaitu raksasa raksasa itu dan kemudian alam binatang jadi dengan dharma kalau anda belajar dan berlatih dharma maka anda bisa terhindar dari kelahiran di empat alam tersebut disamping itu kalau anda belajar dan berlatih dharma anda bisa terhindar dari kesedihan di dalam kehidupan anda saat ini ya serta juga penderitaan di dalam kehidupan anda saat ini hanya dharma yang bisa membuat kita tenang dan damai tadi sebelum kelas saya berkata dengan salah satu dari anda bahwa paling tidak manfaat saya berlatih dharma sampai hari ini adalah membuat hidup saya menjadi ringan dan saya menjadi lebih bisa menikmati kehidupan saya gitu menikmati apa yang ada gitu jadi inilah yang dimaksud dengan dharma kadang kita mendengar istilah ada sepuluh dharma kadang ada sembilan dharma anda harus tahu ini istilah-istilah teknis kalau sepuluh dharma yang dimaksud disini adalah empat maga maga jalan itu adalah kesadaran yang bisa membuat kita menjadi seorang tercerahkan yang menghancurkan kekotoran batin kita itu disebut jalan empat buah yakni palak cita kesadaran buah yang bisa setelah jalan maka muncul buah jalan fungsinya menghancurkan kekotoran batin buah fungsinya adalah menenangkannya sehingga batin menjadi stabil kira-kira seperti itu yang kesembilan adalah nibbana sembilan dharma kalau sepuluh dharma berarti ditambah yang kesepuluh adalah pariyati ini yang kadang di Indonesia tidak dianggap penting apa itu pariyati belajar tripitaka menguasai tripitaka menguasai dhamma dan winaya itu sangat penting sekali dharma juga menghancurkan kekotoran batin kita melalui jalan ariya ariya maga dengan nibbana sebagai objeknya nanti pada satu saat kalau anda kita semua tercerahkan kesadaran jalan muncul pada saat itu batin kita menangkap nibbana sebagai objeknya saat ini kesadaran anda menangkap suara saya sebagai objek telinga anda kesadaran mata anda menangkap tubuh saya sebagai objek mata anda ya tapi satu saat nanti pada saat kita tercerahkan maga pala muncul jalan dan buah muncul maka maga dan pala jalan dan buah ini mengambil objeknya adalah nibbana anda akan melihat nibbana ya kemudian dharma juga bisa diartikan sebagai buah dari samata maupun buah dari pariyati misalkan buah dari samata anda berlatih samata dan mencapai jana maka itulah dharma ya pariyati juga kadang disebut dharma tripitaka juga kadang disebut dharma sahasana ajaran buddha itu juga disebut dharma ya sekarang kita akan mencoba ini apa melihat apa yang dimaksud dengan sad dharma ajaran yang murni sublime dharma ajaran yang luhur jadi di dalam kitab tafsir disebutkan yang dimaksud ajaran yang luhur sad dharma adalah dharma dari orang-orang yang baik sab purisa ya dharma dari seorang buddha itu adalah dharma yang baik orang-orang suci aria bugela atau dharma yang benar-benar ada eksis dan menuntun kita ke nibbana segala sesuatu yang menuntun kita ke nibbana adalah dharma anda ingat ya pada saat maha pajapati gotami menghadap buddha dan bertanya kepada buddha buddha saya kadang bingung pada saat saya tinggal di hutan seringkali ada biku yang melewat di dalam hutan tersebut dan dia berhenti kemudian membabarkan dharma biku a membabarkan dharma biku b membabarkan dharma c membabarkan dharma lalu mana yang bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa ini adalah ajaran dari guru atau upali juga pernah menanyakan hal yang sama jawabannya sedikit berbeda buddha mengatakan kalau anda belajar dharma dan membuat anda wiraga muncul wiraga itu dispassion muncul membuat anda menjadi semakin tidak melekat kepada dunia ini maka itu adalah dharma dan seterusnya ada banyak sekali definisi nipida nipida itu jemuh terhadap dunia ini muncul tekad mulai hari ini lu gue n anda paham istilah yang saya perkenalkan berkaitan dengan dharma lu gue n kenapa anda menderita karena anda masih mengikatkan diri pada dunia ini sehingga pada saat dunia ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang anda harapkan anda menderita dulu pada saat anda masih berpacaran lihat setiap tingkah pola pacar anda yang tidak sesuai dengan keinginan atau standar anda membuat anda menderita betul ya kalau pacar anda berperilaku yang begini tidak mengikuti petunjuk keinginan anda anda menderita betul ya tapi karena pacar anda itu ya setiap kali anda nasih hati kamu harus begini kamu harus begitu dia tidak pernah mau mendengarkan anda dia masih bertindak semau dia akhirnya apa anda mengambil keputusan kan putus hubungan kan hei pacarku pacar anda maksudnya pacar mulai hari ini lu gue dan sejak hari itu pacar anda tingkah polanya seperti apapun anda tetap tenang damai dan bahagia betul tidak mengganggu anda tidak menghancurkan kedamaian anda betul sama dengan dunia ini dunia ini adalah seperti pacar anda yang tidak suka menuruti keinginan anda dunia ini muncul dan lenyap dengan sendirinya maka cara terbaik untuk menghadapi dunia ini adalah putus hubungan hei dunia mulai hari ini lu gue en maka dunia ini mau seperti apapun kita tetap tenang dan damai betul tidak kenapa anda menderita karena anda masih berpacaran dengan dunia ini putuskan hubungan pacaran anda kenapa anda punya suami istri menderita karena anda enggak saya teruskan saya tidak anti perkawinan tetapi saya ingin memberikan pemahaman kepada anda ada cara yang lebih sehat untuk membina rumah tangga lepaskan kemelekatan anda maka anda akan tenang dan damai baik ajaran luhur damai dari orang yang baik orang suci dan benar-benar ada menonton ke nibbana berbeda dengan opini pendapat-pendapat pribadi seseorang yang tidak eksis tidak ada secara hakiki ya karena ada ajaran-ajaran yang tidak menuntun ke nibbana maka itu bukan saddhamma atau ajaran yang luhur atau dhamma yang dipuji karena memiliki kualitas swakato bakawatadhamo santidhiko akaliko ehik pasiko dan seterusnya maka inilah saddhamma dhamma yang luhur ada tiga aspek dari dhamma nah ini penting sekali anda harus tahu dharma mempunyai tiga sisi tiga aspek yang mempunyai kesatuan yang sangat erat yakni periyati tipitaka penguasaan tripitaka itu penting sekali petipati yakni latihan untuk mengembangkan sila semati dan penya dan pedi weda penetrasi empat kebenaran mulia dengan aria maga kalau bahasa palingnya itu periyati tini pitakani yang disebut pariyati adalah tripitaka belajar tripitaka menguasai tripitaka dan ini adalah salah satu aspek dari tripitaka yang anda juga harus penuhi anda harus belajar tripitaka anda harus memahami menguasai tripitaka pati pati peda pati pada sorry yang disebut pati pati adalah latihan praktek yang berdasarkan teori tadi pariyati pati wedo saja pati wedo pati weda saja pati wedo yang disebut pati weda adalah penembusan empat kebenaran mulia di dalam kitab wibawin itika disebutkan bahwa masing-masing dari pariyati pati pati dan pati weda adalah merupakan fondasi untuk yang berikutnya artinya pariyati menjadi fondasi dari pati 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 menjadi fondasi dari pati weda artinya kalau anda ingin menembus empat kebenaran mulia menjadi seorang yang tercerahkan langkah pertama kuasailah dhamma dan winaya pahamilah tripitaka dan dengan semangat inilah maka saya terus-menerus mengajarkan tripitaka kalau sekarang kita mempunyai setiap hari sabtu saya mengajar abidham maka besok pagi biasanya setiap minggu pagi jam 9 saya mengajar pariyati lebih fokus kepada sutapitaka kenapa saya melakukan hal seperti ini karena semangat saya demi kebahagiaan anda ya saya melakukan satu demi kebahagiaan umat dan semua makhluk yang mengikut mendengarkan yang kedua adalah demi tegaknya agama kita demi tegaknya sasana karena di kalimat yang tadi sudah saya sebutkan ya ada kalimat seterusnya begini sasana didyapana pariyati pemanang untuk kelanggengan kelangsungan kekokohan sasana atau dharma ajaran buddha pariyati pemanang pariyati itu menjadi satu hal yang sangat penting ya bukan pati-pati kalau kita bicara untuk kelangsungan sasana untuk kelanggengan agama maka pariyati menjadi penting sekali bukan latihan bukan pati-wedah lagi kita bicara untuk kelanggengan sasana pandi tohi te pitakang sutwa due bi puriti seorang yang bijaksana seorang pandita setelah mendengarkan tripitaka te pitakang sutwa setelah mendengarkan pitaka itu due bi puriti setelah mendengarkan pariyati due bi puriti yang dua pun juga akan terpenuhi apa itu yang dua pati-pati dan pati weda contohnya saya berikan nanti di kelas berikutnya komunitas mulia atau ganut tamak tadi disini jadi ini pentingnya subkomentar di dalam bahasa palinya tadi disebutkan ganut tamak terdiri dari dua kata ganak dan utama artinya ganak itu sebenarnya adalah kalau kita bicara winaya itu adalah kumpulan dari dua biku atau tiga biku itu sebut ganak jadi kalau anda tidak membaca kitab tafsir maka ganut tamak komunitas mulia disini hanya merujuk kepada dua biku atau tiga biku tetapi kitab sub tafsir memberi penjelasan yang berbeda disini adalah para orang suci yang mempunyai kualitas spesial seperti supatipano bakawatosa wakasanggo dan seterusnya yang membuatnya menjadi komunitas yang paling baik diantara komunitas dewa maupun komunitas manusia sangga adalah komunitas terbaik inilah mengapa sangga disebut anutrang punya ketang lokasa sebagai ladang yang tidak tertandingi di loka ini di bumi ini kenapa sangga aria sangga sangga yang suci yang sudah menjadi seorang aria disebut sebagai ladang yang tidak tertandingi karena dari sanggalah muncul segala kualitas kualitas yang baik yang dibutuhkan oleh semua makhluk untuk keluar dari samsara jadi kenapalah kenapa sekarang anda tahu sangga ini disebut sebagai ladang kebajikan yang tidak tertandingi anutrang unsurpassable karena dari sanggalah muncul semua kebaikan kebajikan yang membuat seseorang atau satu makhluk akhirnya bisa mengakhiri penderitaannya dan keluar dari samsara merealisasi nibbana objek kebajikan yang tidak tertandingi bukan yang lain tetapi sangga aria sangga bukan samuti sangga ada sangga jenis yang lain samuti sangga ya ini sangga samuti konvensional ya ini sangga yang komunitas yang terdiri dari anggota sangga yang belum tercerahkan yang dimaksud dengan ladang kebajikan yang tidak tertandingi adalah aria sangga ya kemudian nah ini kenapa seorang buddha disebut sebagai manusia yang tercerahkan sempurna dan juga disebut sebagai yang tidak tertandingi karena tadi disebutkan kualitas kualitas spesial seperti sila semadi banyak dan juga kualitas yang lain seperti dasa tata gata bala dasa itu sepuluh tata gata itu adalah tata gata ya tata gata tata agata that's gone sudah pergi demikian dia sudah pergi ke tempat yang baik bala itu power kemampuan jadi seorang buddha mempunyai sepuluh kemampuan ini maka dia disebut sebagai seorang yang tercerahkan sempurna sabanyutaknya mempunyai kebijaksanaan untuk mengetahui segala sesuatu apa adanya dan seorang atulah seorang yang tidak tertandingi kenapa anda akan lihat ini karena yang pertama seorang buddha seorang buddha memahami sebagaimana adanya yang mungkin sebagai mungkin dan yang tidak mungkin sebagai yang tidak mungkin apa maksudnya ini jadi anda lihat di dalam majimanikaya hanya disebutkan power yang pertama adalah memahami sebagaimana adanya atau apa adanya sesuatu yang mungkin sebagai sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang tidak mungkin sebagai sesuatu yang tidak mungkin Kalau anda membaca Majimanikaya, anda menemukan kalimat Seperti ini, lalu pertanyaan saya Apa yang anda pahami dengan kalimat ini Oleh karena itulah kita butuh kitab komentar Dan apa yang disebutkan Di dalam kitab komentar, mari kita lihat Seseorang yang Wibangga Itu ada Wibangga Jadi ini adalah dari kitab kedua Dari Abidama Pitaka, paragraf 809 Ada informasi seperti ini Seseorang yang mempunyai pandangan benar Atau didik sampano Tidaklah mungkin Adhanang dan tidak bisa Anawakasa, apa sih kadang Adhanang tidak mungkin Anawakasa tidak bisa Kalimat-kalimatnya kadang Sedemikian erat berhubungan Atau tidak ada kelihatannya Tidak beda sama sekali Tetapi pada saat kita membaca kitab Tafsir atau subtafsir Kita mendapatkan penjelasannya Oh ternyata adhanang Tidak mungkin itu artinya adalah Mengesampingkan sebab Segala sesuatu itu muncul Karena ada sebabnya Kalau anda mengesampingkan sebabnya Maka seorang yang sudah didik sampana Mempunyai pandangan benar Tidak mungkin Dia tidak memahami Bahwa segala sesuatu muncul dari sebab Dan tidak bisa Anawakasa Mengesampingkan kondisi Jadi ada sebab Ada kondisi Ada hetuk Ada pacaya Apa bedanya sebab Dan apa dengan kondisi Ada yang bisa tahu Ada yang bisa memberi Jawaban kepada saya Apa bedanya hetuk Dan pacaya Apa bedanya sebab Dan kondisi Kira-kira anda keberatan Tidak kalau pertanyaan saya ini Saya jawab saja sendiri Daripada nunggu anda terlalu lama Waktunya sudah mau setengah sembilan Saya jawab sendiri ya Boleh Sye-sye ya Thank you Bedanya adalah Oke Saya beri contoh yang gamblang Anda menanam biji mangga Dan akhirnya biji mangga Anda rawat Dengan memberi air Memastikan mendapat sinar matahari yang cukup Kemudian mempunyai kelembapan yang cukup Akhirnya Biji mangga tadi tumbuh subur Dan akhirnya berbuah Menjadi Menghasilkan banyak buah mangga Buah mangga tadi muncul Yang menyebabkan buah mangga tadi muncul apa? Sebabnya apa? Biji mangga Tetapi ada kondisi yang membuat Buah mangga tadi muncul Apa itu kondisinya? Air Sinar matahari Kelembapan Jadi ada sebab Ada kondisi Sebab itu adalah Hetuk adalah sesuatu Jadi sebab langsung Dari kemunculannya Kondisi adalah sesuatu yang dibutuhkan Syarat-syarat yang dibutuhkan Supaya sebab ini bisa subur Dan kemudian berbuah Anda melakukan karma baik Supaya karma baik tersebut berbuah Maka Anda harus sirami Anda harus beri pupuk Anda harus beri kelembapan yang cukup Supaya kebajikan karma baik Anda berbuah Pupuk sinar matahari dan seterusnya Untuk karma baik itu apa? Ada banyak hal Salah satunya misal Anda harus bergaul dengan orang-orang yang baik Anda harus menjaga sila-sila Anda Menjaga ucapan, perbuatan, pikiran, dan lain sebagainya Ada banyak syaratnya Tidak cukup Anda berbuat karma baik Habis itu ya sudah lah Tunggu dia masak Bisa enggak masak-masak Anda harus menyiraminya Jadi didik sampanak itu ada istilah Didik sampanak Seorang yang mempunyai pandangan benar Ini istilah berlaku untuk seorang sota panak Jadi Dasak tata galak bata Atau 10 power dari tata gata 10 kemampuan dari tata gata Yang tentang segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin Itu berkaitan dengan seorang sota panak Seorang sota panak Tidak mungkin menganggap formasi apapun sebagai kekal Seorang sota panak Nah sekarang mari kita lihat apa yang disebut Atau dimaksud dengan pernyataan ini Formasi apapun Ini dari subkomentarnya Kinci sang karang Kadang kinci, kadang kanci Kalau di digital pali reader saya kanci Sang karang Tapi di buku lain Kinci sang karang Apa yang dimaksud dengan formasi apapun Di sini yang dimaksud adalah formasi apapun Yang berada di 3 atau 4 tingkatan Bu maka Arti bu maka itu mempunyai lantai Contohnya Dwe, Pasada, tempat yang mempunyai 2 lantai Artinya apa? 3 atau 4 tingkatan ini 3 atau 4 lantai Di dalam 1 kosmologi buddhist Kita mempunyai 3 tingkatan di dalam alam semesta ini Yang pertama apa? Tingkatan apa? Alam kamawacara Alam yang masih dimana makhluknya masih mengandalkan indra-indra Ya, yakni 4 apaya tadi Neraka, peta, asura, binatang Alam manusia Dan juga ada Berapa alam dewa? 6 Berarti 6 ya? 6 atau 7? Oke Jadi ada 11 alam yang disebut kamawacara Dimana makhluk yang hidup disana masih mengandalkan panca indra Dan menginginkan kepuasan-kepuasan indrawi Itu tingkatan alam yang pertama Tingkatan yang kedua rupa wacara Ini alam brahma yang masih mempunyai jasmani yang halus Masih mempunyai jasmani tapi sudah sangat halus sekali Tingkatan yang ketiga adalah Arupa wacara Yang ini brahma yang sudah tidak mempunyai jasmani sama sekali Jadi yang eksis hanyalah batin Dan tingkatan yang keempat itu adalah nibbana Ya, jadi disitu disebut formasi apapun Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk nibbana Ya Kalau disebut kekal seorang sota pana sudah tidak mungkin Memahami bahwa ada sesuatu yang kekal Jadi kira-kira seorang sota pana masih bisa memahami bahwa ada satu makhluk yang kekal Kira-kira ada enggak? Hah? Tidak ada Seorang didik sampeno, sampena Sudah mempunyai pandangan yang benar Jadi dia sudah melihat dengan kebijaksanaannya sendiri bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak kekal Kecuali nibbana Jadi empat tingkatan tadi itu untuk anija, untuk kekekalan yang nibbana tidak berlaku Formasi tingkatan yang keempat, catu takbu maka atau empat maga dan empat pala tidak menjadi obyek untuk pandangan salah Jadi kira-kira seperti itu Kemudian Masih di power yang pertama Seorang sota pana juga tidak mungkin menganggap formasi apapun sebagai kebahagiaan Jadi ini berkaitan dengan anija, duga dan anata Kekekalan, nija, kebahagiaan, suka dan atta Roh, jiwa Seorang sota pana juga tidak mungkin menganggap dhamma apapun sebagai jiwa Jadi anda lihat Kalau tadi memakai istilah formasi pada saat berkaitan dengan atta Maka di kitab subtafsir berubah katanya menjadi dhamma Jadi melibatkan nibbana, kasina dan lain-lain Dhamma apapun, kanci, damang Di sini termasuk kasina, nibbana dan lain-lain Untuk Arya Sawaka, seorang murid yang suci Maka, maaf Merujuk kepada empat tingkatan Untuk putu jana, maka merujuk kepada tingkatan Kenapa? Putu jana, nibbana tidak dimasukkan semata-mata Karena seorang putu jana, artinya seorang yang belum tercerahkan Seorang umat biasa, makhluk biasa yang belum tercerahkan Belum merealisasi nibbana Arya Sawaka memahami sesuatu Atau seorang murid yang suci akan memahami sesuatu sebagai kebalikannya Gahang, winiwetetik Dari apa yang dipahami oleh putu jana Artinya apa? Kalau seorang yang belum tercerahkan menganggap ada sesuatu yang kekal Arya Sawaka, no, tidak ada yang kekal Kalau seorang yang belum tercerahkan menganggap bahwa kehidupan ini ada kebahagiaan Seorang Arya Sawaka, no, kehidupan ini penuh penderitaan Kalau seorang yang belum tercerahkan menganggap ada jiwa, ada roh yang kekal Yang berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain Seorang Arya Sawaka akan menjawab, no, tidak ada hal seperti itu Yang ada adalah proses alamiah, proses fenomena alamiah dari tubuh dan jasmani ini Yang saling mengkondisikan muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap Inilah mengapa dia menjadi tercerahkan Karena dia sudah merealisasi anicaduka dan anatta Dan inilah tugas kita semua untuk merealisasi anicaduka dan anatta Caranya bagaimana dengan memenuhi tiga aspek dari buddhism tadi Paryati, Padi-padi, dan Padi-wedah Satu akan menjadi fondasi buat yang berikutnya Paryati akan menjadi fondasi buat latihan Anda Dan latihan Anda akan menjadi fondasi buat realisasi empat kebenaran mulia dari Anda Maka tugas pertama yang harus dilakukan adalah Paryati Belajarlah Tripitaka, belajarlah Dhamma dan Winaya, belajarlah Abidham Caranya bagaimana setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam Datang ke sini Ajak teman-teman Anda Semua saudara-saudara Anda Wow, disana loh ada kelas Abidham Dan saya akan terus menggali informasi-informasi dari kitab-kitab kita Semata-mata karena meta saya kepada Anda Karuna saya kepada Anda Compassion Mari, kita sama-sama berada di perahu penderitaan Mengarungi samudra samsara ini Sudah seharusnya kita saling menolong Jadi sekarang kalau ada pertanyaan Terawada itu egois Dia hanya mengejar pencerahannya sendiri Tidak ngurusin orang lain Eh, siapa bilang? Nah, tidak ada Terawada, malah saya lihat Di Indonesia ini yang aktif mengajar malah Terawada Jadi kebalik dong Baik, kira-kira sampai disini dulu Saya nanti akan upload juga ini Materi ini di dalam website kita Anda boleh nanti download dari sana Dan untuk Anda pelajari di rumah Sebelum Anda datang ke kelas Sehingga Anda bisa siap-siap Terlebih dahulu apa kira-kira Yang akan kita pelajari di kelas berikutnya Baik Cukup ya, saya rasa ya Ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih